Polisi memusnahkan puluhan ribu petasan dan satu kuintal bahan petasan di Bangkalan. Namun ironisnya, pemusnahan petasan tersebut justru merusak puluhan rumah warga di sekitar lokasi peledakan. 24 ribu petasan dan 100 kilogram bahan pembuat petasan dimusnahkan tim Gegana Polda Jawa Timur di lapangan tembak Kodim Bangkalan pada Sabtu siang. Barang-barang ini merupakan hasil penyitaan di rumah warga berinisial MM di Desa Langkap, Kecamatan Burneh oleh personel Satreskrim Polres Bangkalan pada Jumat lalu. MM pun telah ditetapkan polisi sebagai tersangka. Pemusnahan dengan cara diledakkan dilakukan di lapangan terbuka dan jauh dari permukiman warga dengan harapan tidak membayakan warga. Namun pemusnahan ribuan petasan ini ternyata menimbulkan kerugian bagi warga sekitar. Puluhan rumah warga dilaporkan rusak akibat ledakan tersebut. Dari data kepolisian, sedikitnya 31 rumah warga dan 1 bangunan sekolah rusak. Polres Bangkalan mengaku sudah memberikan ganti rugi kepada masing-masing korban sesuai dengan kondisi kerusakan yang ada. Kami Polres Bangkalan akan bertanggung jawab untuk mengganti rugi. Kemudian kami mohon bantuan kepada tokos tempat yaitu RT atau RW untuk mendatakan rumah-rumah atau kediaman yang terdampak dari disposal tadi. Meski sudah diberi ganti rugi, namun sejumlah warga mengaku bingung dan belum memperbagi rumahnya yang rusak akibat ledakan. Pasalnya uang ganti rugi sebesar 400 ribu rupiah yang diberikan oleh pihak kepolisian tidaklah cukup untuk memperbaiki rumah. Panik ada anak kecil di dalam kamar, ada anak kecil sekitar tiga orang. Nah disitu pas langsung panik dibawa keluar, langsung berjatuhan asbestnya. Terus akannya yaitu asbest, asbest genting sama retak dikit at dinding. Dia mau dibeli bahannya aja gitu, kalau cuma diganti 400 karena gak sesuai. Warga berharap ada kebijakan dari pihak kepolisian mengingat kerusakan yang ditimbulkan dari pemusnahan petasan cukup besar. Polres Bangkalan pun siap bertanggung jawab dengan memberi ganti rugi atas kerusakan rumah warga. Kamul Dinarun, Bangkalan.